Hai size lover aku Bunda Didi kali ini aku mau kasih tip mengolah jerohan agar tidak bau Oke untuk jerohan itu karena aku tadi pakai campur ada babat ada iso ada paru itu aku masaknya terpisah-pisah sih biasanya aku memang kadang nyetok aneka jerohan rebus seperti itu karena bisa diolah apa aja salah satunya babat kongso itu biasanya aku beli agak banyak kemudian aku presto secara terpisah masing-masing presto pakai daun salam lengkuas dan jahe kemudian itu cara prestonya juga terpisah karena apa karena bau dan aroma masing-masing jerohan itu berbeda selain itu juga iso apa isian dari jerohannya itu misalnya iso kita campur babat nanti isian iso itu akan mengotori babatnya juga jadi lemak-lemaknya iso itu akan mengotori babat juga terus kalau paru-paru adalah jerohan yang agak mudah empuk ya kalau kita campur dengan babat atau iso juga lama memasaknya nanti beda gitu jadi lebih baik kita olah terpisah baru kita satukan di dalam apa babat kongso ini gitu Nah ada juga ada juga sih kadang-kadang teman-teman yang nanya udah direpus pakai rempah pakai ini kok masih bau Nah itu biasanya tips-tips dari aku pilih yang bahan yang fresh kalau bahannya fresh itu kita rebus pakai rempah-rempah itu enggak akan bau kadang malah sedap aromanya tuh lebih sedap gitu biasanya di penjual memang ada yang udah dijual dalam bentuk rebusan jadi istilahnya enggak dari mentah Nah itu biasanya kadang udah stok lama atau udah kemarin-kemarin udah masuk freezer seperti itu itu kurang bagus aromanya gitu di tips dari aku lebih baik beli yang dari mentah kita tahu kualitasnya terus kita juga bisa bersihin sendiri di rumah sampai benar-benar bersih baru kita olah Oke untuk babat juga ada berbagai macam ya ada babat sumping babat sumping tuh babat yang layer layer tipis-tipis itu hitam warnanya kalau di Semarang langsung aja diolah hitam-hitam gitu di Presto aja itu biasanya untuk babat bergongso ini enak atau untuk dibacem juga enak ada juga babat yang tawon yang bentuknya kayak sarang lebah itu itu yang lebih tebal dagingnya itu biasanya diolah dalam bentuk putih jadi kalau mau membersihkan babat itu tinggal direndam aja di air kapur sirih nanti kulitnya yang luar yang kotor-kotor tuh akan lepas jadi nanti tinggal daging putihnya aja itu juga bisa sih sesuai selera sih kalau babat tuh cuman lebih seringnya yang dipakai untuk babat gongso nih yang babat sumping yang hitam-hitam seperti ini karena ini lebih mudah matang rasanya juga lebih kurih kalau untuk iso kalau dibuat babat gongso lebih baik isinya dibuang ya Jadi kalau di Jawa itu kan ada iso yang dimasak bersama isinya juga karena isinya itu merupakan sari-sari makanan yang bukan kotoran ya tapi sari-sari makanan itu biasanya dibacem tuh semakin gempi nanti enak rasanya dalamnya tapi kalau dibuat babat gongso ini agar enggak berlemak karena diiris-iris ya lebih baik di dalamnya dibersihin dipotong pertama direbus dulu kemudian dipotong-potong kemudian apa kalau enggak sebelum direbus dipotong-potong isinya dibersihkan di air mengalir pakai apa namanya sikat bersih atau apa seperti itu ini nanti tinggal dalamnya seperti ini jadi udah-udah bersih dan enggak akan mengotori masakan lemak-lemaknya itu karena sebenarnya isi iso itu kan lemak-lemak lemak-lemak sari makanan nah mudah kan tipsnya yuk dipraktekin di rumah ya